Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama tojok sawit teman-teman pada hari ini kita akan melakukan panen lagi di kebun varietas TN1 teman-teman dan nanti juga ada varietas yang ambih varietas Simalungun yang sudah mulai memasuki masa panen perdana teman-teman Oke tanpa berlama-lama Mari langsung kita gaskan teman-teman mulai dengan pokok pertama bismillahirrahmanirrahim panen perdana teman-teman ini buahnya tuh lumayan sekitar dua kilo setengah nih belum sampai tiga kilo teman-teman lumayan ya luar biasa ini teman-teman jumbo enam kilo tujuh kilo ini Oke kita lanjut lagi kemudian lagi ini lumayan Masroh tiga kilo baru satu janjang saja yang matang teman-teman kita lanjut lagi ya di sini oke kita lanjut lagi teman-teman ini sudah matang ya nah dia tuh masih BJR 2,5 kg teman-teman ini belum sampai 3 kg kita lanjut lagi nih buahnya teman-teman namun saya belum ada yang matang teman-teman lumayan teman-teman ini 5 kg ya emang kokok ini lain daripada yang lain luar biasa tuh teman-teman semakin membabon terus ya tuh di atas 5 kg ini 6 kg ada ini luar biasa oke kita lihat sebelah sini sudah matang goyanjang saja teman-teman ih mas bro buah semua itu sudah ada yang matang teman-teman kita langsung sikat saja ya gak kena belum belum sabar teman-teman kalau enggak nanti pelepah bisa kena ya luar biasa ini dia buat teman-teman sekitar 4 kg ada ini buah masih oke oke kita lanjut lagi nah ini ada yang matang lagi teman-teman kemarin teman-teman ada yang bertanya atau yang berkomentar bang itu masih mengkal buahnya iya teman-teman emang sengaja saya panen masih mengkal seperti ini teman-teman karena disini rawan ninja sawit teman-teman lagi di harga yang udah mulai naik ini ya jadi ninja sawit sangat mengitai terus teman-teman makanya kita buah-buah yang sudah layak panen atau udah mengkal ke atas langsung kita panen teman-teman oke kita langsung panen lagi ya panah dia teman-teman tuh ini udah matang teman-teman udah bisa masuk pabrik kalau di pabrik deket tempat saya ini sudah masuk teman-teman bagi para atas TN1 ini dia buahnya agak kehitam-hitaman apa mas bro itu buahnya super babon oke teman-teman alhamdulillah akhirnya kita selesai juga setelah seharian kita memanen teman-teman karena panen di sawit kecil ini gampang-gampang susah teman-teman ya sangat lumayan menguras energi dan tenaga dan hasilnya beginilah teman-teman kalau dilihat dari tumpukannya ini lebih banyak dibanding kita panen yang kemarin kalau kemarin itu 500 kg misalnya ini bisa di atas 500 kg teman-teman dan untuk informasi kepada teman-temanku sekalian di kebun ini baru sekitar 40% yang panen teman-teman karena kita menanam bertahap teman-teman ya luasnya sekitar 1 hektare setengah sekitar 200 pokok lebih kurang dan yang panen mungkin sekitar berapa persen ya sekitar berapa pokok 40% ya dan alhamdulillah hasilnya sudah sangat memuaskan sekali teman-teman dengan variatus TN1 yang ngambi si malungun disini semua campur aduk teman-teman dan alhamdulillah kalau untuk yang sudah gede-gede ini ini adalah variatus TN1 kita teman-teman yang sudah beberapa kali panen kalau yang agak kecil-kecil itu ada simalungun ada yang ngambi juga oke teman-teman terima kasih sudah menyimak saya akhiri salam petani bungkulu selamat menikmati